Alhamdulillah peresmian ini dengan harapan untuk menjadikan masjid ini menjadi subur mahmur dalam sukses membina umat untuk lingkungan di sekitarnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama LDII Kecamatan Pedan tidak hanya melaksanakan pengajian rutin lintas ormas Islam, tetapi juga menggelar peresmian Masjid Nurul Huda Troketon. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023 di Masjid Nurul Huda Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Ketua MUI Kecamatan Pedan, Hadi Roshidi dalam sambutannya mengajak seluruh lintas ormas Islam untuk saling menghormati, serta bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama. Sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat. Hadi juga mengatakan syiar Islam memerlukan sarana dan prasarana, salah satunya dengan membangun masjid serta tempat ibadah lainnya. Senada dengan Hadi, Suwarto Ketua PC LDI Pedan yang juga turut hadir mewakili DPD LDI Klaten menyampaikan, bahwa terwujudnya pembangunan masjid ini diharapkan dapat memberikan semangat warga sekitar dalam beribadah. Alhamdulillah peresmian ini dengan harapan untuk menjadikan masjid ini menjadi subur makmur dalam sukses membina umat untuk lingkungan di sekitarnya. Kemudian membeli motivasi kepada tamir masjid supaya lebih bersemangat untuk mengembangkan pengajian dengan pembinaan umat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, bermanfaat untuk lingkungan masyarakat negara dan bangsa. Dalam acara tersebut, DPD LDI Klaten menyerahkan surat keputusan atau SK kepada para guru Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Huda sebagai apresiasi atas dedikasi para guru dalam membina, mendidik, serta mengajarkan Al-Quran kepada generasi muda.